Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kali ini kita kembali ke pembahasan materi sekolah Yaitu Kesultanan Islam di Nusantara bagian pertama Samudera Pasai, Malaka dan Aceh Jadi di channel Hero Skin Studio Selain ada materi dan pembahasan soal sekolah Juga ada video dokumenter Ya kayaknya bukan materi sekolah ya Yang sudah di upload pada beberapa hari yang lalu Bisa di cek videonya Berjudul Dua Sisi Komunisme Namun materi yang akan dibahas kali ini Adalah materi lanjutan dari video sebelumnya Yang berjudul Kebudayaan Islam di Nusantara Videonya bisa di cek di kart yang ada di sini Kerajaan atau Kesultanan dalam istilah Islam ya Yang akan kita bahas pertama itu Samudera Pasai Terletak di pesisir Timur Aceh Lokasinya di sekitar Loksemawe sekarang Bisa dilihat peta Ini dia Didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil atau Nizamuddin Al-Kamil dan Malik Al-Saleh Pada tahun 1267 Lalu Sultan terkenalnya bernama Malik Al-Saleh Coraknya agraris dan maritim Lalu Nazimuddin Al-Kamil ini sendiri siapa? Nazimuddin Al-Kamil ini diperkirakan seorang laksamana yang berasal dari Mesir Ketika dia menyebarkan Islam hingga ke Aceh sekarang ke Nusantara Dia sempat menggabungkan Kerajaan Samudera dan Pasai menjadi Samudera Pasai Lalu tidak lama setelah mendirikan Kerajaan Samudera Pasai Nazimuddin Al-Kamil pun meninggal dan digantikan oleh Malik Al-Saleh Kenapa Malik Al-Saleh ini terkenal? Jadi nama asli dari Malik Al-Saleh ini adalah Marasilu Dia terkenal karena berhasil membangun pelabuhan besar Pelabuhan Pasai Sehingga berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka Bisa kita lihat disini corak dari kerajaannya agraris dan maritim Kenapa? Karena di Samudera Pasai sendiri Mereka itu mengutamakan perdagangan lada Jadi lada banyak sekali ditanam di Kesultanan Samudera Pasai Dan dijual di Pelabuhan Pasai Itu yang menarik perhatian bangsa asing untuk datang ke Samudera Pasai Karena dari dulu rempah-rempah itu sangat berharga ya Apalagi bagi orang Eropa yang tidak memiliki rempah-rempah Karena disana tidak bisa tumbuh Ini dia informasi pentingnya Pada masa Malik Al-Saleh, Samudera Pasai berhasil menguasai Selat Malaka Lalu lada menjadi komoditas dagang utama Anak dari Malik Al-Saleh Sultan Samudera Pasai ya Bernama Sultan Malik Az-Zahir Memperkenalkan mata uang yang terbuat dari emas Yaitu mata uang dirham Jadi Malik Az-Zahirnya adalah anak dari Sultan Malik Al-Saleh Saking terkenalnya Pelabuhan Pasai waktu itu karena perdagangan ladanya banyak didatangi pedagang asing Tidak hanya dari Arab, dari Timur Tengah ya, dari Eropa, dari Asia Timur Mereka berkumpul disana Bahkan dari Cina waktu itu sebagai bentuk terima kasihnya dengan perdagangan yang ada di Samudera Pasai Karena Pasai menjual lada ya Diberikanlah hadiah berupa lonceng yang disebut Cakradonya Dimana Cakradonya itu bukti hubungan antara Samudera Pasai dengan Kaisaran Cina Lalu Kesultanan Samudera Pasai itu mundur karena persaingan dagang dengan Portugis Yang pada tahun 1511 itu berhasil menguasai Malaka Lalu Portugis berusaha untuk menyerang Samudera Pasai Pada tahun 1522-1524 Menghadapi Portugis, Samudera Pasai itu tidak siap Sultan terakhir dari Samudera Pasai bernama Zainal Abidin Dimana Sultan Zainal Abidin ini berhasil dikalahkan oleh Portugis Namun kehancuran sebenarnya bukan gara-gara Portugis Karena wilayah dari Samudera Pasai ini nanti dicaplok oleh Kesultanan Aceh Yang juga berdiri di tempat yang sama di Aceh sekarang Jadi ketika Portugis menyerang Samudera Pasai Pasai berhasil dilemahkan Kondisi yang lemah tersebut dimanfaatkan oleh Kesultanan Aceh Untuk menyerang Pasai dan Pasai berhasil ditaklukkan oleh Aceh Buktinya apa? Cakradonya yang tadinya diberikan oleh Cina kepada Samudera Pasai Dipindahkan letaknya ke wilayah Kesultanan Aceh Di Nanggru Aceh Darussalam sekarang Jadi dari pesisir dipindahkan ke pedalaman Apa saja peninggalan dari Samudera Pasai Yang tadi sudah kita bahas ada koin emas dirham Ini dia koin emas dirham Dimana tulisannya ini kira-kira kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Sultan itu harus menjadi manusia yang adil bagi rakyatnya Lalu ada Hikayat Raja Pasai Kitab dimana bercerita tentang selesilah raja-raja di Samudera Pasai Lalu komplek makam Sultan Samudera Pasai Yang paling terkenal ini dia Makam Malik Al-Saleh dimana batu nisan dari makam Malik Al-Saleh ini Bercorak seperti corak Gujarat Ini yang mendukung teori islamisasi dari Gujarat atau India Lalu Cakradonya ini dia lonceng tadi Yang posisinya sudah dipindahkan ya dari pesisir ke pedalaman Karena Pasai ditaklukkan oleh Aceh Lalu naskah Sultan Zainal Abidin Yaitu Sultan terakhir dari Kesultanan Samudera Pasai Ketika berhasil di kalahkan oleh Portukis Dan akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh Si Sultan Zainal Abidin membuat naskah Dimana isinya itu bercerita tentang kekalahan dan kemunduran dari Samudera Pasai Selanjutnya Kesultanan Malaka Terletak di Semenanjung Malaya Bisa dilihat di beta Sebagian besar wilayahnya terletak di Malaysia sekarang Dan sebagian lagi di Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan beta bisa dilihat bahwa Kesultanan Malaka sangat mendominasi selat Malaka Nama Malaka sendiri diambil dari pohon Malaka Tempat parameswara sang pendiri Ketika itu bertaduh setelah melakukan perburuan di wilayah hutan Di wilayah Malaka ini sendiri Jadi parameswara sang pendiri itu sendiri Sebenarnya beragama Hindu Dimana parameswara itu adalah nama lain dari Dewa Siwa Nanti berubah menjadi Islam ketika dia menikahi putri dari Sultan Zainal Abidin dari Pasai Sehingga dia berpindah agama menjadi Islam Dan berubah nama menjadi Iskandar Shah Dan Malaka ini sendiri didirikan pada tahun 1380 oleh parameswara Sultan terkenal dari Malaka ini bernama Sultan Mansursyah Karena pada masal Sultan Mansursyah itu Bandar Transitu Malaka ini sangat besar Karena disana selain perdagangan rempah-rempah Juga ada perdagangan timah Jadi Malaka itu selain agraris ya Berdagang lada Mereka juga terkenal dengan perdagangan timah Dimana timah itu sangat diperlukan untuk membuat meriam Dan senjata api ya Senjata api mesiu Senjata lama Bukan senjata modern ya Jadi corak itu maghrik tim dan agraris Ini dia informasi pentingnya Parameswara merupakan keturunan Sriwijaya Jadi sebelum berkuasa di Malaka itu Parameswara adalah raja di Sriwijaya Yang nantinya kabur ke Singapura Setelah Sriwijaya berhasil ditaklukkan Dan di Singapura itu sendiri Wilayah kekuasanya nanti ditaklukkan oleh Majapahit dan Siam Sehingga dia pindah lagi ke Malaka itu sekarang Sebelum beragama Islam Parameswara beragama Hindu Seperti yang udah dijelaskan tadi Memiliki hubungan diplomatik dengan dinas Timing Dimana ketika itu banyak sekali Pedagang dari Cina Bahkan pejabat penting ya Yang terkenalkan Laksamana Cheng Ho Mendatangi Malaka sebagai bandar transit terbesar di Asia Tenggara waktu itu Menjadi bandar transit perdagangan Sultan Muhammad Iskandarsya Menikah dengan putri dari Pasai Itu tadi Dengan putri dari Raja atau Sultan Zainal Abidin dari Pasai Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pindah menjadi Islam Laksamana Hang Tua menjadi legenda dari Malaka Pada masa Kesultanan Mansyursya Terkenal lah seorang Laksamana Hang Tua Dimana Laksamana Hang Tua itu Kalau disetarakan dengan cerita di Nusantara di Jawa ya Sama dengan Pati Gajah Mada lah Jadi Laksamana Hang Tua itu adalah seorang Jenderal yang berhasil menguasai perairan Selat Malaka waktu itu Dan Kesultanan Malaka ini hancur karena serangan Portugis pada tahun 1511 Tepatnya pada tanggal 24 Agustus ya Ketika Kesultanan Malaka diserang oleh Portugis Di bawah kepemimpinan Alfonso de Alburqueque Namun Sultan terakhir dari Malaka bernama Sultan Mahmud Shah Tidak kalah begitu saja Dia melarikan diri dan nantinya dibantu oleh Dipati Unus dari Demak Pada tahun 1512 nanti mereka mencoba untuk merebut kembali Malaka Namun gagal Lalu apa saja peninggalan dari Kesultanan Malaka ini Ada Masjid Agung Deli Jadi wilayah kekuasaan seperti yang disebutkan tadi Sampai ke Riau dan ke Pulauan Riau Masjid Baitur Rahman di Aceh Kenapa Masjid Baitur Rahman ini peninggalan dari Samudera Pasai? Karena Malaka Karena Malaka waktu itu selain berhasil menguasai Riau dan Pulauan Riau Mereka juga memiliki hubungan dengan Samudera Pasai Lalu Masjid Johor Masjid Johor di Malaysia ya Lalu ada Hikayat Hang Tua Cerita tentang Laksamana Hang Tua tadi Dan Kitab Sultanus Salatin Kitab Silsilah Raja-Raja di Melayu ya Sultanus Salatin Selanjutnya Kesultanan Aceh Terletak di Aceh sekarang Dan sebagian wilayah pesisir Barat Sumatera Sampai ke daerah Muko-Muko Pendirinya pada tahun 1496 adalah Ali Mugayad Syah Yang nantinya pada masa Ali Mugayad Syah itu Aceh berhasil juga menaklukkan Pasai Jadi Pasai digabungkan ke dalam Kesultanan Aceh Lalu Sultan terkenalnya bernama Sultan Iskandar Muda Coraknya agraris Namun tidak tertutup juga kemungkinan bahwa mereka juga maritim ya Karena wilayah pemerintahan mereka dan wilayah kekuasanya berada di pesisir pantai Jadi kemungkinan mereka menguasai perdagangan pantai juga Ada Pariyaman di sini Ada Padang, Indrapura, dan Muko-Muko Di sini harusnya ada Sibolga juga nih Informasi penting tentang Kesultanan Aceh Awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Pidi Kerajaan Lamuri ya Dan berubah nanti menjadi Kesultanan Aceh pada masa Ali Mugayad Syah 1496 Memiliki hubungan dengan Kesultanan di Turki, Abyssinia, dan Mesir Ini pada masa Sultan Iskandar Muda Sultan terkenal dari Aceh Aceh mengirimkan peti atau hadiah kepada Kesultanan-kesultanan ini berupa lada Lada yang waktu itu menjadi komunitas dagang yang sangat mahal ya Oleh karena itu membalas hadiah dari Kesultanan Aceh Turki terutama Kesultanan Turki Usmani Mengirimkan kembali Mengirimkan hadiah balasan Berupa meriam dan kapal-kapal perang Untuk digunakan Aceh Yang nantinya berperang lawan Portugis Komunitas utamanya adalah perdagangan lada Sama seperti Samudera Pasai tadinya Menguasai wilayah pesisir Sumatra Dari utara sampai ke Muko-Muko Kehidupan sosialnya terbagi menjadi Tehuku Tehuku ini orang adat ya Kalau Tengku Ulama Kalau Ule Balang itu semacam polisi atau tentaranya lah Lalu tingkat pemerintahnya terbagi dari Gampong Gampong ini struktur pemerintahan terkecil di Aceh Ya kampung ya Gampong itu Lalu ada Mukim Wilayah yang lebih besar dari Gampong dan Sago Sago itu wilayah yang lebih besar lagi dari Mukim Jadi bisa disebut ini kampungnya Ini kelurahnya Ini kecamatannya Seperti itulah Menyerah pada Hindia Belanda pada tahun 1904 Namun ada juga yang menyebutkan 1903 Ditandai dengan menyerahnya Sultan Daud Pada Belanda Setelah istri dan anak-anaknya ditangkap oleh Belanda Ada lagi informasi penting tentang kesultanan Aceh Awalnya kesultanan Aceh ini berhubungan baik dengan pemerintahan Inggris Dimana pemerintahan Inggris Berjanji tidak akan mengganggu kesultanan Aceh Namun setelah traktat Sumatra Inggris menyatakan lepas dari tanggung jawab tersebut Kenapa? Karena Inggris kalah dari Belanda nantinya Dan karena hal itulah Belanda akhirnya berusaha untuk menguasai Aceh Mulai dari tahun 1800-an hingga akhirnya Perang antara Aceh dan Belanda itu baru berakhir tahun 1904 Setelah menyerahnya Aceh pada Belanda Apa saja peninggalan dari kesultanan Aceh Ada kitab Bustanu Salatin tentang asal-usul raja-raja di Aceh Lalu ada adat makuta alam Adat makuta alam ini peraturan adat di Aceh Lalu ada martabat tujuh Martabat tujuh ini ajaran tauhid Lalu ada tafsir dan terjemahan Al-Quran oleh seorang ulama besar dan terkenal dari Aceh Abdurrauf Singkil Dimana Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Lalu makam para sultan Ini contohnya Makam sultan siapa nih? Ali Mukayadsyah Sorry, sultan Iskandar Muda nih Lalu ada masjid Baitur Rahman Hasil pembangunan kesultanan Aceh Dibantu oleh kesultanan Malaka Lalu ada meriam-meriam peninggalan dari Turki Usmani Sebagai hadiah balasan setelah Aceh memberikan lada kepada Turki Usmani tadinya Oke itu dia pembahasan tentang kesultanan Islam di Nusantara bagian pertama Tunggu kelanjutannya bagian kedua Dan jangan lupa untuk di klik subscribe Share juga ke teman-teman yang belajar materi ini Jadi perlu saya ingatkan lagi bahwa di channel ini selain materi pelajaran sekolah Juga ada dokumenter yang sudah mulai di upload sebelum video ini Jadi jangan ketinggalan update terbarunya Silahkan di klik loncengnya Terima kasih